Kejaksaan Negeri Palu melalui PLT Kasih Pidum Ketut Sudiarta menyatakan bahwa 2 dari 5 tahanan yang sebelumnya kabur telah menyalahkan diri Keduanya yakni Muntasir alias Toga dan Sandi Aprianto Ketut menjelaskan bahwa pihak Kejari telah melakukan berbagai hal untuk dapat membuat 3 tahanan yang masih dalam pelarian agar mau menyerahkan diri Termasuk dengan melakukan pendekatan dengan pihak keluarga para tahanan Ketut menjamin tidak akan ada tindakan tegas atau represif jika para tahanan menyerahkan diri dengan baik-baik kepada petugas Sampai juga membentuk tim pencarian perdakwa yang melakukan penangkapan dan persangkutan Baik dari Polres Palu, kita ada untuk kejaksaan dan juga kita ketemu sama keluarganya Keluarganya kita ketemu langsung ke rumahnya, kita himbau, kita memberikan saran Agar anaknya atau keluarganya segera menyerahkan diri Kalau mau menyerahkan diri dengan sungguh-sungguh, kita juga akan melakukan baik Sebelumnya, sebanyak 5 tahanan Kejari Palu pada Senin 21 Agustus melarikan diri dengan cara mencongkel jendela mobil tahanan yang akan membawa mereka kembali ke Rutan Maisa Palu Pihak kepolisian bersama Kejari hingga saat ini masih terus berusaha menangkap kembali 3 tahanan yang masih dalam pelarian Tim Henry Kradar TV